Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya petani hidroponik comal Kali ini saya ingin Memperlihatkan Bagaimana cara saya Memanen bibit yang sudah siap Untuk dipindah tanam Berikut contoh hundukan yang saya kembangkan Yaitu jenis saga Lumayan besar Padahal ini yang kedua Kemarin lebih besar-besar lagi Yang kedua Ini nanti gelombang yang Yang ketiga Dan masih ini Minta enaknya menanam Kita panen Kita nikmati Kalau Begini Ini manis Karena dia Dari segi aroma Dan kematangan Sangat maksimal Contohnya seperti ini Ini mau saya pindah tanam Saya potong dulu Dipitnya Seperti ini Tanda-tandanya Daun sudah Ada lima tangkai Seperti ini Ini sudah ada 15 hari lebih Ya 16 hari lebih Maka akan saya pindah tanam Ke tempat baru Seperti ini Ini rencana Nanti satu polybag Saya isi dua Ini bisa pindahin Saya ambilin semua Karena sudah waktunya Saya ambilin Saya pilihin Yang sudah mempunyai Lima tangkai daun Kenapa saya pindahin Seperti ini Ternyata Banyak orang penghobi Itu lokal Dan mereka Pengen menanam Jadi akhirnya Saya Jual satu polybag Seperti ini Ya Ini 35 ribu Ini Satu Polybag Berisi dua Polybag ukuran 25 x 25 Dari itu Saya pindahin Karena bagi pemula Itu Kalau tidak bisa Bagaimana cara menanam Stroberi Dia akan Mati Sudah Sudah waktunya Pindahin Biar cepat berkembang Nah Tadi yang rimbun Sudah Saya pindah semua Seperti ini Ini saya pindahin Seperti ini Ini memanen bibit Dan memindahkan bibit Sebelumnya Media harus disiapkan Terlebih dahulu Ya Seperti ini Jangan terlalu Menggumpal Sudah saya bahas Seringkali Di video-video Sebelumnya Kali ini Saya ingin Berbagi Dan memperlihatkan Cara saya Memindah Tanaman Stroberi Karena Sudah Cukup umur Kalau sudah Cukup umur Insyaallah Tidak akan Layu Karena Dia sudah Banyak akar Dan Mandiri Biasanya Kalau saya itu Umur segini Ini saya Ondir 15.000 Tapi saya Masih Mengutamakan Kebutuhan Terdekat Para penghobi Seperti Tetangga Karena Pelan-pelan Sudah Mulai Banyak Yang menyukainya Yang menyukainya Ini di dataran rendah Jangan dibandingin Di dataran tinggi Karena Di dataran tinggi Memang sudah Tempatnya Sudah Alamnya Jadi Pertumbuhannya Sangat Bagus Dan Pesat Karena Ini Dataran tinggi Suhu Udaranya Bisa Mencapai 35 Derajat Celsius Maka Pertumbuhan Sangat Berbeda Sangat Jauh Berbeda Dengan Dataran tinggi Yang Mungkin Suhunya Sangat Rendah Kita Pilihin Kita Sortir Yang Sudah Siap Terima 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 ini lumayan bagus karena di lantai 2 udara juga lumayan bebas yang penting sirkulasi udara diperhatikan kalau kita menanam stroberi dan juga kebutuhan sinar matahari secukupnya karena ini dataran rendah maka saya siasati menggunakan paranet agar tidak terlalu panas biar suhu terjaga seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagus-bagus nanti untuk mendongkrak pertumbuhannya setelah kita tanam sekitar empat hari kita pupuk korea seperti yang saya bagi di video sebelumnya agar supaya pertumbuhannya lebih cepat kecil-kecil nah semuanya sudah tertanen seperti ini ini udah mulai bersih nggak seperti tadi hanya sisa berapa saja karena belum cukup ini ini satu polybag saya isi dua seperti ini contohnya saya isi dua mikrofonnya juga sudah bagus tinggal kita melakukan penanaman saran saya sebelum dipindah tanam ini kan kering maklum ini dataran rendah jadi supnya sangat panas media cepat kering kenapa saya gunakan polybag hitam seperti ini biar menghindari panasnya sinar matahari kita basahi terlebih dahulu ini supaya waktu kita ambil itu tanah tidak hancur semua kita basahi satu persatu seperti ini semua terlebih dahulu lantui baru kita pindah cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman tani hidroponik khususnya tanaman seperti stroberi di dataran rendah bagi yang ingin mengembangkannya untuk penanaman sudah ada di video-video saya sebelumnya bisa tinggal dicari dan jika masih ada yang kurang jelas atau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan jika ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati para pemirsa saya minta maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati